Kembali bersama Fakta 6.2 Indah, ini kan juga ada kasus yang lagi ramai gitu ya soal kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora yang dilakukan oleh Rizky Bilar nih. Sangat disayangkan sekali ya, kalau memang benar adanya KDRT dalam rumah tangga mereka ini benar-benar masalah serius yang harus ditindaklanjuti Adam. Betul sekali, nah ini tidak lanjutnya adalah laporan penyanyi Lesti Kejora ini terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini Rizky Bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor kamis pendatang Indah. Dan kabarnya polisi juga gelar olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dan di lokasi kejadian kediaman pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Unit pelayanan perempuan dan anak pores Metro Jakarta Selatan mendatangi kediaman pasangan selibritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora di Jalan Gaharu Cilandak, Jakarta Selatan Senin Siang. Penyidik gelar olah tempat kejadian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelapor Lesti. Olah TKP di gelar tertutup, petugas mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Penyidik telah memintai keterangan dari tiga orang saksi, termasuk saksi korban. Sementara Rizky Bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada hari Kamis mendatang. Sebelumnya pedanggut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan, jebulan ajang pencerian bakat ini mengaku dicekik dan dibanting sang suami ke lantai, hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!